selamat pagi kawan kali ini pemantauan saya lakukan dari sisi Tenggara ini saya kembali lagi ke Dusun Kalitengah Kidul sudah lama gak disini tempatnya sekarang sudah berubah ini Pak Dugo sudah membuat cafe yang cukup cantik ini di tempat pemantauan saya ini itu bersama Mas Lukman ya itu saya tinggalkan sejenak hingar-bingar pemantauan guguran lava pijar dari sebelah barat daya di Kaliurang dan sekitarnya kita sekarang naik melihat kawah lama kawah yang terbuka tahun 2006 dan ini merupakan aktivitas kawah pada letusan tahun 2010 kubah lava tumbuh disini setelah 2010 kubah lavanya tumbuh yaitu tahun 2018 sampai 2019 dan ternyata terhenti dan letusan aktivitas gunung merapi ini dilanjutkan dengan terbentuknya kubah lava yang di barat daya itu tahun 2020 2021 oke kawan langsung saja kita lihat naik ke sana kita cek kawah bagian negara ini yuk pagi ini tanggal 25 Januari 2021 saya melakukan pemantauan di dusun kali tengah kidul kampung kur'an merapi dekat warung pak dukuh kali tengah kidul nah ini saya pagi ini khusus melihat kawah yang lama ini kubah lavanya kubah lava bekas pertama di bawah itu ada kubah lava 2010 terus di atasnya ada kubah lava 2018 2019 area kubah ini menjadi perhatian utama setelah ditetapkan ke level siaga pada 5 November 2020 kemarin yang diamati daerah ini terus namun simbah merapi berkeinginan lain kubah lava baru tumbuh di barat daya di luar area kawah yang besar ini kenapa itu bisa terjadi saya ajak untuk mengingat lagi kegembak yang terjadi sebelum 31 Desember itu kegembaknya cukup tinggi tinggi sekali melebih 2010 sampai 2006 itu sepertinya dan mungkin itu yang memang fakta yang terjadi pada waktu itu tekanan magma itu mencoba mencari jalan keluar lubangnya kan sudah disini saat itu lubangnya sudah tertutup kubah lava kubah lava 2018 2019 ini kubah lava yang lama ini menjadi semacam sumbat lava atau lava blok jadinya tekanan itu pertama mencoba menjebol karena tidak kuat menjebol kubah lava yang ada di tengah ini maka dia berbelok berbeloknya kemana ke arah barat ini menemukan titik lemah disini dan akhirnya muncullah kubah lava baru mulai tanggal 1 31 Desember mulai keluar dari sana tanggal 4 sudah terpantau guguran lava dari sisi barat daya ini nah ini kita bisa lihat ini ada guguran ini baru saja kita masih bisa melihat asapnya itu ini ini kalau dilihat dari kali tengah kalau dilihat dari sisi tenggara setelah magma menemukan jalan keluarnya maka tekanan berkurang tekanan magma berkurang yang terekam yang terekam itu berkurang dan akhirnya kegempaan menurun drastis yang menaik drastis adalah guguran itu artinya berapa magma sudah menemukan jalan keluar seperti kata Mbak Sarono kemarin bahwa merapi saat ini itu sudah seperti ban bocor kemarin tekanan yang dari dalam itu mencoba mencari jalan keluar nah ini adalah batu stupa yang dilihat dari kaliurang itu seperti stupa kalau di sini saya lihat yang bawah itu saya lihat ini seperti jambulnya jambulnya semar nanti kawan-kawan bisa menafsirkan sendiri tidak menutup kemungkinan nanti kubalavanya juga bisa tumbuh lagi di tengah ini ya kalau ada rekaan kita lihat itu banyak sekali asap fumarol itu berarti ada semacam rekaan di situ pokoknya sisi manapun tetap kita pantau karena kemungkinan kemungkinan apapun bisa terjadi inilah tempat pemantauan kita pagi ini kawan sangat jauh dari keramaian para pemantau erupsi gunung merapi ini berada di dusun kali tengah kidul ya sudah lama tidak ke sini masih ingat itu rumahnya Pak Dukoh ya itu Gapura kali tengah kidul dan Simbah Merapi di atas sana ini kita pas di pertigaan ini jadi pemandangannya luas untuk melihat Merapi dan sekarang tempat ini dipakai Pak Dukoh sebagai cafe atau warung namanya Kopi Deplok Merapi kalau pagi memang masih sepi tapi kalau sore tempat ini lumayan cukup rame ini dia Kopi Deplok Merapi silahkan kawan-kawan yang mau mampir ke tempat ini sore hari instagram nya ini kopi Deplok Merapi nanti kita follow dan menu menunya cukup sederhana cemilan dan makanan harganya juga cukup terjangkau 4.000 jahe deplok teh deplok jahe susu 6.000 pisang goreng 8.000 telo goreng telo ini istimewa kalau di Jawa ini kan ketela ada dua ketela singkong dan ketela manis ini kentang goreng 8.000 menduan 8.000 mie 10.000 kopi deplok kali tengah gidul untuk nongkrong pagi hari pun tempat ini juga sangat asik awannya masih sejuk kalau habis goreng kawan-kawan bisa mampir ke sini goreng dari Jogja naik ke sini asik sekali dan lihat merapi itu pagi-pagi nanti untuk makanan bisa dibawa dari warungnya Pak Dukoh ke sini duduk di sini melihat pemandangan merapi oke kawan cukup sampai di sini dulu pemantauan kita pagi ini selalu doakan agar merapi tetap mandali ademayem dan selalu memberi rezeki bagi para penduduknya oke sampai jumpa di video-video saya berikutnya sip salam rahayu selamat selamat Terima kasih.